Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Al-Fatihah 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 Memperbaiki hati Dari segala macam Aib dan celah Kalau Rajab Membersihkan jasmani Dengan perintah salat Lima kali sehari semalam Tapi di bulan syakban Kita membersihkan hati Mempersiapkan diri Untuk menghadapi bulan yang agung juga Bulan suci orang Ramadan Bagaimana membersihkan hati Membersihkan hati Ada beberapa cara Kalau kita lihat lewat sunnah Terlewat Al-Quran Al-Karin Yang pertama Istighfar dan taubat Istighfar Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taubat Kita menyesal Ada hari-hari yang kita lalui Bapak ibu sekalian Kita merasa Ada salah Kita ada penyesalan Taubat Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memahami bahawa Setiap kemaksiatan Fahisyah Yang dilakukan oleh Setiap manusia ini Kata Rasulullah Setiap dia melakukan Satu kesalahan Satu dosa Itu akan terjadi Bintik-bintik hitam Di hatinya Semakin banyak dia melakukan Kemaksiatan Semakin Jaringan yang hitam itu Menutup hatinya Makanya kita harus bersihkan Noda-noda Di hati kita Dengan cara istighfar Yang pertama Kita minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Astaghfirullah Allah Jangankan kita Bapak ibu sekalian Rasulullah sendiri Tidak kurang 70 80 Sampai 100 Kali Setiap hari Dan malam Beliau istighfar Padahal beliau Tidak pernah Melakukan kesalahan Selalu dalam Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi istighfarnya Tidak kurang 80 Sampai 100 Kali Setiap Hari Dan malamnya Astaghfirullah Kalaupun kita Melakukan sesuatu Kekeliruan Khilaf Segera Istighfar Segera kita istighfar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Mengatakan Dalam Kitabnya Ihyaul muddin Itu ada Teori Al-Mir'ah Teori Cermin Jadi hati ini Dibaratkan Seperti Cermin Bening Tapi kalau hati itu Banyak dosa Kemaksiatan Tidak lagi Bening Dia berubah Warnanya Jadi hitam Semakin banyak Melakukan terus Kemaksiatan Hati itu Semakin pekat Hitam Menutup Hatinya Inilah Misterinya Hati Apa jantung Apa hati Fuadun Gabidun Walbun Tapi yang dimaksud Disini adalah Hati nurani Bukan hati yang bisa Kita Indra ya Tapi hati nurani Tepak banyak Orang punya hati Tapi sedikit Orang yang Memiliki hati Nurani Rasa kasihan Rasa belas kasihan Kepada orang lain Sedikit sekali Ini yang pertama Istighfar Kita mempersiapkan diri Menghadapi bulan suci Ramadan Kita bersihkan Suami Isteri Di rumah Anak Terus Kita benahi Kita siapkan diri kita Yang kedua Cara yang kedua adalah Zikrullah Berzikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama Memberikan Pentingnya Zikrullah Malah disuruh Memperbanyak zikir Sebanyak-banyaknya Kita berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam bentuk Tahmid Tasbih Tahlil Terdalam bentuk Kita membaca Al-Quran Terus Kita mempersiapkan Maka kita lihat Amaliyah Praktek Rasulullah Beliau Selama Syaban ini Terus Puasa sunat Imsak Tidak mengabaikan Hari-hari Yang berlalu Di bulan Syaban Tapi terus beliau Melakukan Ibadah Puasa Sunat Syaban Dan banyak Menislam Para guru kita Juga melakukan Hal yang sama Fungsi zikir Seperti Seperti Air Dengan ikan Tidak bisa kita pisahkan Sebenarnya Zikir ini kan Dimana saja Kecuali tempat-tempat yang Dilarang berzikir Sambil jalan Sambil duduk Sambil tidur Kita berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang Yang beriman Berzikirlah Kepada Allah Sebanyak-banyaknya Rasulullah Juga berpesan Hendalah Senantiasa Lidahmu Lisanan Zakiran Lidah yang Terus Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan mengoberkan Kebencian Fitnah Tapi kita menjaga Organ yang Allah Berikan Anatomi kita ini Pada jalan-jalan Yang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa fazilah Dari zikir ini Yang pertama Menenteramkan Hati kita Alabizikrillah Tatmainul Kulub Ketahuilah Kata Allah Dengan zikir itu Menenteramkan Hati Menjadikan hati Tenang Cepat Kalau kita sering Berzikir Tidak ada yang Membuat Gusar Pikiran Gamang Depresi Apalagi Stress Karena kita Dekat Karena kita dekat Dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi coba Selalu mengkhayal Dream Mimpi Khayal Itu juga syaitan Senang Mempengaruhi Karena hati kita Tidak tenang Divas-was Dengan berbagai godaan Nafsu Syahwat dunia ini Itu menenteramkan Hati kita Sebablah ada yang Sudah Mempraktekkan Seperti itu Bisa Menenangkan Perasaannya Kemihanah Berzikir Kaduh Tapi kik kegup Bukan kita Memikirkan Diri sendiri Dengan selalu Berzikir InsyaAllah Kita terawal Dalam semua hal Tentu yang tidak baik Akan Diteteksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di samping Tentramnya hati Merasakan Dirinya Bersama Allah Inna Allah Ma'as sabirin Allah itu bersama Orang-orang yang sabar Ya Ya Ayu Al-lazina Aman Nusbiru Wahai orang-orang yang beriman Sabar Karena sabar itu Selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak repot Tidak merasa susah Dengan hadirnya Ramadhan Tapi kita merasa senang Menunggu Merindukan Hadirnya Bulan suci Ramadhan Seperti Rasulullah juga Merindukan Kehadirannya Karena penuh Keistimewaan Fadilah Yang tidak kita dapatkan Di luar Bulan suci Ramadhan Yang ketiga Cara yang ketiga Tilawah Dan Tadabur Al-Quran Yang pertama tadi Kita Istighfar Taubat Yang kedua Kita Zikrullah Yang ketiga Tilawah Membaca Dan Mentadaburkan Al-Quranul Karim Ada juga orang yang sudah Mempraktekkan Seperti ini Tidak terasa susah Kalaupun dia susah Ambil Quran Membaca Hati jadi tenang Seutama-utama zikir Adalah membaca Al-Quran Karim Kami Kata Allah Tidak menurunkan Al-Quran itu Malaik kan jadi penawar Syifat Syifat Penawar Lima Fisudur Dalam dada kita Kalau sini terasa Sempit Kalau kita Baca Al-Quran Apalagi kita Lihat artinya Perasaan Jadi tenang Tidak susah Kalau kita Zikir Kepada Allah Hati kita jadi Gementar Kalau dibacakan Ayat-ayat Allah Itu bertambah Iman kita itu bertambah Tidak surut Tapi terus bertambah Kekuatan Konstruksi Iman kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Syifat Makanya ada yang Para ulama Mengatakan Kalau kita sakit Penyembuhannya Dengan terus Membaca Al-Quran Itu obat Penawar dia Kadang-kadang Orang sudah Berobat Ke medis Ke dokter Tidak ada Perobahan Sekarang disarankan Ambil Quran Baca Banyak surat-surat Yus'amma Yang pendek Tapi terus Baca Al-Quran Itu penyembuhan Syifa Syifa'un Lima Fisudur Penawar Dalam hati Al-Quran Itu tidak akan Berguna Bagi orang-orang Zalim Malah Dia rugi Terus Tidak ada Manfaat Apa-apa Maka Orang-orang Yang beriman Al-Quran Bukan hanya Datangnya Ramadhan Tapi Sekarang Kita sudah Memulai Membaca Al-Quran Bukan hanya Di tempat Tempat orang Meninggal Bukan hanya Karena bulan Secara Ramadhan Memang Dianjurkan Tapi Al-Quran Sepanjang Waktu Disuruh Baca Mentadaburkan Makna Dan artinya Sekalian Itu yang ketiga Yang keempat Yang keempat Kiamulil Bangun Tengah Malam Sepertiga Yang Akhir Menghadap Allah Seberapa Kita Mampu Kita Lakukan Di Tengah Malam Ketika Orang-orang Lain Tidur Tapi Ada Hambanya Yang bangun Di tengah Malam Buta Itu Beribadah Kepadanya Itulah Hambah-hambah Yawrahman Waibadurrahman Lathina Yamsuna Alal Ardihawna Wa Iza Khatabahub Jahiluna Qalil Salam Wallazina Yabituna Lirabbihim Sujjadan Wa Qiyam Malam Hari Yang Dianjurkan Ketika Tidur Ya Allah Mudahkan Malam Ini Bisa Bangun Itu Beribadah Kepadamu Ya Allah Selagi Allah Masih Memberikan Umur Beberapa Saat Lagi Menguatkan Semangat Motivasi Kita Lewat Qiyam Mulil Tahajud Tengah Malam Buta Semakin Sinyal Cepat Komunikasi Kita Dian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kelima Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Doa adalah Wujud Ketulusan Seseorang Habis Salat Waktu-waktu Mustajabah Doa Malam Jumat Sebelum Subuh Habis Subuh Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Adalah Intinya Ibadah Senjata Orang Beriman Pengubah Takdir Doa Bisa Merubah Takdir Dari Miskin Bisa Merubah Jadi Kaya Di Samping Ikhtiar Dan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Dulu Miskin Gak Ada Apa-apa Dia Karena Dia Berusaha Dia Berdoa Bisa Merubah Dari Miskin Jadi Berkecukupan Bisa Juga Dari Kaya Jadi Miskin Karena Ada Kesalahan Sendiri Mungkin Harus Di Introspeksi Doa Kunci Terbukanya Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iyak 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 Nasta'in Kepada Engkau Ya Allah Kami Menyembah Kepadamu Ya Allah Kami Minta Pertolongan Bukan Kepada Yang Lain Kepada Allah Tempat Kita Bergantung Allahu Samad Agar Doa Kita Dapat Menjadi Inti Ibadah Senjata Yang Melindungi Diri Membuka Pintu Pertolongan Maka Kita Harus Mengikuti Prosedur Prosedur Dalam Berdoa Pertama Doa yang Kita Lakukan Adalah Untuk Memperjelas Posisi Kita Sebagai Seorang Hamba Yang Lemah Dan Allah Sebagai Khaliq Yang Yang Menjadikan Memberikan Segala Kemudahan Rezki Kepada Kita Sekalian Kita Pahami Dan Kita Terus Mendalami Itu Memperjelas Posisi Kita Sebagai Hamba Yang Lemah Dan Kita Memahami Bahawa Allah Sebagai Khaliq Yang Memberikan Segala Kemudahan Kepada Kita Sekalian Merendah Diri Tidak Sombong Takabur Dan Selalu Allah Usama Tempat Kita Menggantung Diri Bukan Kepada Dunia Ini Tidak Untuk Terujunya Rasa Rendah Diri Maka Selalu Tampil Sopan Tawadu Khusyuk Lemah Lembut Walah Tamsi Fil Ardi Maraha Janganlah Kamu Berjalan Di Muka Bumi Ini Dengan Penuh Kesombongan Tapi Penuh Kesopanan Dan Kelembutan Yang Kedua Doa Adalah Sarana Mengingat Dan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Ampunilah Segala Kesalahan Aku Ya Allah Atas Sesuatu Yang Pernah Kutinggalkan Selama Ini Seharusnya Itu Wajib Tapi Terlupakan Ya Allah Atau Kukurangi Hak-hak Orang Lain Ampunilah Hanya Kepada Engkau Ya Allah Aku Meminta Ampun Gak Ada Tempat Lain Bapak Ibu Sedang Jamah Yang Dia Rahmati Allah Subhanahu Atta Untuk Membantu Suasana Zikir Maka Prestasi Diri Dalam Kondisi Suci Kalau Kita Sebaiknya Tidak Hanya Menjaga Wuduk Ketika Salat Tapi Wuduk Itu Di luar Salat Juga Kita Jaga Agar Kita Bersih Bersih Selalu Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mengikuti Dosa-dosa Yang Dilakukan Dan Meminta Ampun Dengan Penuh Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Ampunilah Aku Atas Sesuatu Yang Tak Sepantasnya Telah Kulakukan Dan Tidak Etis Ada Hak-hak Orang Yang Tidak Aku Berikan Terhadap Istri Terhadap Anak Atau Pekerja Yang Bekerja Di Tempat Kita Karena Itu Ya Allah Ampunilah Atas Sesuatu Yang Pantas Telah Ku Bebaskan Orang-orang Yang Salah Dan Telah Ku Ambil Dan Telah Ku Zalimi Terhadap Pribadi Mereka Karena Kekilafan Dan Kealpaanku Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu kepada Allah Kita memohon Semua itu Cara yang ketiga Adalah Doa Merupakan Permulaan Dan Harapan Apa yang Ingin Dipinta Kita pinta Supaya Sehat Dimudahkan Dalam Hidup Ini Dimudahkan Rezeki Kita Dijauhkan Segala Ujian Dan Musibah Sehat Jasmani Dan Rohani Jauh Jauh Dari Yang Sakit Kita Mohon Juga Ditambah Ilmu Zidni Ilman Ya Allah Tambah Kepadaku Ilmu Ya Allah Berikan Keberkahan Hartaku Anak-anakku Dan Terus Ini Kita Ulang-ulang Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaulah Allah Tidak Memberikan Mengabulkan Di Dunia Ini InsyaAllah Allah Akan Mengabulkan Nanti Di Akhirat Kelab InsyaAllah Pak Ibu Hadirin Kau Muslimin Sidang Jama'i Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Demikian Waktu-waktu Yang Sangat Terbatas Allah Berikan Kepada Kita Tentu Kita Terus Melakukan As-salatu Mahallul Munajah Salat Terus Secara Disiplin Tempat Kita Bermunajat Menyampaikan Hajat Meminta Ampun Meminta Sesuatu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ma'dinul Musafah Tempat Kita Pembersihan Hati Dari Berbagai Kotoran As-salatu Salat Itu Membersihkan Hati Kita Di Dalamnya Terdapat Berbagai Rahasia Dan Hikmah Yang Tidak Semuanya Kita Ketahui Bapak Ibu Sidang Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya kira Demikian Beberapa Intisari Pada Malam Ini Dan Mari Terus Kita Meningkatkan Semangat Beribadah Di bulan Syakban Ini Dan Nanti Akan Ada Nisbu Syakban Diangkat Lembaran Lembaran Amal Kita Untuk Setahun Yang Lalu Diganti Dengan Lembaran Rapor Yang Baru Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Terima kasih Mohon maaf Bilai Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih